Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, Jawa Barat kembali menunjukkan dominasinya di Ajang Pekan Olahraga Nasional 21 Aceh Sumatera Utara. Pada hari ini Rabu 4 September kontingen Jawa Barat berhasil menambah pundi-pundi medali emas dari cabang olahraga Dayung. Dua atlet Dayung Jawa Barat, Indra Hidayat dan Robi Kuswandi sukses meraih medali emas pada nomor Kayak 1000 meter dan Kano 1000 meter. Kemenangan ini menambah pundi-pundi medali emas Jawa Barat. Setelah dipastikan meraih medali emas, Indra Hidayat merasa sangat bersyukur bisa meraih medali emas lagi. Kondisi cuaca di wadu keliling Aceh besar hari ini sangat mendukung, jadi bisa langsung tancap gas sejak start dan menjaga jarak dengan para pesaing. Alhamdulillah untuk cuaca sangat mendukung, begitu start persaingan begitu ketat sampai jarak 10-200 meter baru yang lain mulai ketinggalan karena itu hasil latihan kami selama ini. Emang ini nomornya Indra? Ya, waktu make up one saya juga dapat emas dan sekarang Alhamdulillah saya bisa mempertahankannya. Emang target di Dayung sendiri berapa, Indra? Untuk target keseluruhan 20 emas, untuk semua nomor. Ya, buat Indra sendiri? Jadi saya ingin semuanya dapat emas, untuk nomor saya turun semua. Turun berapa nomor, Indra? Turun 8 nomor. 8 nomor. Sementara itu, manajer Dayung Jawa Barat Alia Meidina mengatakan sangat bersyukur dengan hasil hari ini. Target awal adalah 1 medali emas, namun di luar target bisa mendapatkan 2 medali emas dan capaian ini merupakan hasil yang membanggakan. Tapi ternyata anak kita bisa mengalahkan di nomor Kano. Karena Kano dulu waktu di Papua kita dapat perak, dan akhirnya sekarang bisa dapat emas. Berarti emang sudah sesuai target dengan raihan 2 emas? Sesuai target. Malah malah mungkin lebih target karena yang Kano tadi yang saya bilang itu di nomor Kano. Tapi ternyata kita tidak berhasil. Untuk berikutnya bagaimana Bu? Insya Allah minimal yang saya bilang akan tetap sesuai target Bapak Kualifikasi. Dari hasil raihan 2 emas ini, Ketua Umum KONI Jawa Barat Budiana langsung memberikan uang cap rate sebesar Rp10 juta kepada atlet yang telah menyumbangkan emas di cabang olahraga Dayung. Prestasi gemilang atlet Dayung Jawa Barat ini tentu menjadi motivasi bagi seluruh kontingen Jawa Barat untuk terus berjuang dan meraih hasil terbaik di PON ke-21 Aceh Sumut 2024. Hermanto Sidik, Bandung TV